Halo para penonton, kali ini saya akan membagikan mod menangkap target seperti sumo. Mod ini akan menggantikan animasi saat menangkap target menjadi animasi yang berbeda. Penjelasan tentang mod, cara pemakaian, dan gameplay dari mod ini, semua ada di dalam video ini. Baiklah langsung saja kita tonton videonya, sambil saya jelaskan satu persatu. Untuk video tutorial pemasangan mod, sudah saya taruh link di deskripsi video. Kali ini kita akan masuk pada bagian pertama dari mod ini, yaitu cara mengaktifkan pukulan grapple-nya. Pertama kalian tekan tombol grapple saat berjarak sangat dekat dengan target, kemudian setelah berhasil menangkap tekan tombol pukul normal. Kalian baru saja melakukan pukulan grapple. Untuk animasi pukulan grapple akan muncul secara acak. Berikut merupakan animasi-animasi yang termasuk pukulan grapple di mod ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua dari mod ini, yaitu cara mengaktifkan pukulan mount grapple-nya. Seperti sebelumnya tekan tombol grapple saat berjarak sangat dekat dengan target. Kemudian setelah berhasil menangkap, tekan tombol menjatuhkan target. Saat posisi sudah seperti ini tekan tombol pukul normal untuk mengaktifkan pukulan mount grapple-nya. Kalian baru saja melakukan pukulan mount grapple. Untuk animasinya akan muncul secara acak. Berikut merupakan animasi-animasi yang termasuk pukulan mount grapple di mod ini. Hanya sekedar info saja tentang mod tangkapan sumo ini. Jika kalian berjarak tidak terlalu dekat dengan target, maka hanya akan muncul animasi biasa saat menangkap target. Kita akan memasuki bagian akhir dari mod ini, yaitu cara melepaskan target yang sudah ditangkap. Seperti biasa yang pertama kali harus dilakukan tentunya menangkap target dengan menekan tombol grapple. Kemudian tekan tombol lepas target untuk mengaktifkan animasi gerakannya. Kalian baru saja melakukan gerakan melepas target. Untuk animasi melepas target akan muncul secara acak. Berikut merupakan animasi-animasi melepas target di dalam mod ini. Baiklah itu semua penjelasan keseluruhan tentang mod ini. Jika kalian memiliki pertanyaan yang belum jelas tentang mod ini silahkan tulis di kolom komentar video ini. Selanjutnya kalian bisa skip lanjutan video ini, atau kalau kalian ingin gameplay lanjutan dari mod ini silahkan ditonton sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini, salam dari saya semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!